Mulai dari sandal, tempat tisu, wadah lilin, lampu tidur, hingga hiasan dinding yang cantik ini, semuanya terbuat dari limbah tongkol jagung. Perajin yang merubah limbah menjadi kerajinan yang cantik ini, yaitu adik kurniawan pemuda asal Kelurahan Ngargosari, Kejamatan Sami Galun, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Kerajinan limbah tongkol jagung ini mulai ia geluti sejak 4 tahun lalu, saat mengikuti perlombaan tingkat sekolah yang bernama Craft Imagination Product, ide berawal dari banyaknya limbah tongkol jagung di sekitar desanya. Proses produksi kerajinan limbah jagung dimulai dengan mengeringkan bagian tongkolnya. Ada dua cara pengeringan, yakni mengandalkan sinar matahari, yang membutuhkan waktu 3 hingga 7 hari, atau dengan alat oven sekitar 1 hari pengeringan. Setelah dipastikan kering, sisa serabut halus pada bagian tongkol dihaluskan dengan mesin pengamplas kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan. Potongan-potongan itu kemudian dirangkes demikian rupa hingga membentuk kerajinan yang diinginkan. Sisa produksi kerajinan tongkol jagung ini juga dimanfaatkan AD untuk keperluan lain, seperti dibuat serbuk kaligrafi atau dijual sebagai bakan ternak. Meski terbuat dari limbah, AD memastikan kerajinan buatannya memiliki daya tahan yang baik. Beberapa kali di uji coba membuktikan bahwa produk buatannya tidak rusak meski diterpah cuaca panas maupun dingin yang ekstrim. Untuk ke tanah, sudah pernah di coba mas. Kami mencobanya itu di tanah, kami diamkan selama sekitar 3 bulan. Dan itu yang dimakan bukan tongkolnya, tapi malah bagian serabutnya ataupun bagian gabusnya itu yang dikabut. Itu kami juga menguji di dalam kulkas, kami diamkan selama 3 sampai 4 minggu, itu juga tidak hancur. Aneka kerajinan ini dijual mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung dari kemudahan maupun kerumitannya. Tidak hanya laris di pasaran lokal, kerajinan yang juga dipajang di Bandara Yogyakarta International Airport ini juga diminati pasar di luar negeri. Amerika Serikat dan Inggris sudah berulang kali memesan dan membeli barang kerajinan ini.